Menurut saya Bumba, mengapa orang Jawa atau secara umum dikenal juga dengan istilah kepercayaan, kejawen Itu tidak ada tempat ibadah, seperti halnya agama itu kan ada tempat ibadah Misal, misal namanya masjid, gereja, dan lain-lain Mengapa kejawen tidak ada? Apakah tidak ada atau sesungguhnya ada? Nah, itu kita-kita-kita berkona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu sudah dibahas dalam sebuah hitung kucung, kalau tidak salah Yang intinya begini Bumi ini dipetak hanya sedikit merupakan untuk tempat ibadah Alangkah pelitnya si manusia itu Dan kelirunya, kalau dalam kabur kejawen ini Itu melalui proses wakaf, nanti kadang keturunannya mengugati Ini yang, karena tahu jawa ini telah memahami Telah, ibaratnya mengantisipasi, menjaga hal-hal yang demikian Sehingga, pedomannya adalah Ngilmu iku kelakone kantilaku Ngilmu iku kelakone kantilaku Jadi, yang namanya beribadah itu dalam perjalanan gitu Bisa dipahami enggak? Ibadah, ya dalam perjalanan ini selamanya itu Ibadah selagi masih ada nafas Ibaratnya, masih ada nafas, masih ada gerak ini Ibadah Lakone lawan kas Kas ini Kas, tegesekas nyantosani Tegesekas nyantosani Menguatkan iman Setiobudio pange kesengturangkoronga Menguatkan ngekes keangkara murkaan Ini loh Jadi, kita sambil bertamu di rumah orang Sambil apa, ini tetap ini Ngilmu iku kelakone kantilaku Bukan ngilmu iku kelakone kantilaku Tempat ibadah Ini sebuah kawruh ya Bukan berarti saya menyalahkan Enggak ada konsep kawruh adilukung itu Menyalahkan orang lain Tapi ini sebuah prinsip agar Apa, kita itu punya jati diri Sehingga memang pertanyaan itu sangat menarik Agar bisa diwedar Nah, kalau sudah merupakan tempat ibadah Terus, kan akhirnya Di situ ada Ya, akhirnya taunya Salah benar, baik buruk Tidak ada cerita kebajikan Tapi kalau dalam itu kan Ngilmu iku kelakone kantilaku Beribadah sambil Berjalan Nah, bumi ini adalah tempat untuk ibadah Jadi kalau apabila sebuah di peta Sebenarnya Kalau dalam Kejawen ya Pertanyaannya adalah kejawen Kalau adilukung ini Jadi sebuah tempat Itu kan Tempat ibadah itu sesungguhnya adalah tempat untuk mengeningkan cipta Ini loh Nah, itu sebenarnya ada tempat ibadahnya Tapi namanya sanggar Sanggar ini adalah sanggar pamudjan Tidak ada itu Sanggar Panti bujono Tidak ada Sanggar itu pamudjan Artinya memuji kepada keagungan alam raya ini Untuk neges-neges itu apa ya Menjelas Meminta keterangan gitu loh Mengeningkan cipta Minta keterangan Atas Hidup ini Dari mana Dimana Untuk apa Kemana Nantinya itu loh Jadi Ya memang gak ada tempat ibadah Tapi ada Sesungguhnya ada sanggar Nah, sanggar biasanya di tiap-tiap rumah itu Di ruang yang paling tengah Ruang tengah Ini tengah Ruang totogan itu Biasanya itu dijadikan sanggar pamudjan Nah, ini yang perlu dipahami bahwasannya Bukan berarti tidak ada tempat ibadah Ya, tapi bumi ini memang untuk ibadah Kalaupun itu Adalah sanggar pamudjan untuk mengeningkan cipta Itu loh Di tiap-tiap rumah Atau itu ya ada Tapi untuk menggalang ke Bersamaan Ayo, pada ibadah dalam Dalam satu tempat ini Memang gak ada Karena Apa Pada prinsipnya manusia kan Mestinya harus Mengetahui dirinya sendiri Gitu loh Dirinya sendiri Terus implementasi Mengetahui dirinya sendiri Artinya Ya, kembali lagi Kayak yang saya katakan tuh Garis titis tulisnya hidup Apa Patutnya jadi petani Apa Apa dari segi Visualisasinya Atau Apa Ekspresinya Setiap-tiap manusia sebenarnya kan Oh, itu Drijinnya Ngawaknya meriayeni Baratnya patutnya jadi itu Tapi belum tentu juga Jadi Yang jelas Ciriwanci kegawa mati Gitu loh Artinya Ciriwanci Orang biasanya Kalau Ototnya gede-gede Itu patutnya ya Bekerja keras Gitu Kalau orang Yang ada Kulitnya hijau Royo-royo Cerijinya panjang Dan sebagainya Oh, itu duduk di meja Sebagai sekretaris Ibaratnya seperti itu loh Jadi Itulah Kembali lagi Mengapa Tidak ada tempat ibadat Karena bumi ini Ada tempat ibadat Nah, kalau untuk Secara pribadi Adalah sanggar Pangujan Gitu Ya Bumi ini Ada tempat ibadat Jadi Meyakini bahwasannya Bumi Tempat ibadat itu Adalah Ngilmu iku Kelakone Kanti laku Jadi Ilmu Ya Ilmu Dokir Ilmu batin itu Ya harus dilakoni Sambil berjalan Sambil melakoni Nah Dimana-mana Artinya Ya ibadat Gitu loh Bisa Bisa dimengertiin Lakuni Ropawan Kas Menguatkan Imannya Tegese Kas Nyantosani Setia Budho Pangkes Bukan Budho Ya Bukan Budho Budho Budhi Artinya Budhi Perbuatan Setia Dalam Perbuatan Setia Budho Pangkes Setia Dalam Perbuatan Sambil Sambil Ngekestur Angkara Murka Keangkara Murkaan Dirinya Jadi Kita Nggak perlu Memandang Yang Sana Bahwasannya Berarti Tempat Ibadat Salah Enggak Saya Enggak Pertama Mengatakan Itu Artinya Ini Adalah Memang Bumi Ini Tempat Ibadat Tempat Ibadat Dan Yang Lebih Perlu Dipahami Lagi Dalam Kabur Hati Lugung Ini Telah Meyakini Satu Satunya Jalan Kembali Lagi Sering Sering Sangat Orang Kejawen Ini Kabur Hati Lugung Ini Harus Dipahami Satu Satunya Jalan Untuk Kembali Kepadanya Sempurna Kepada Kepada Ibaratnya Di sisi Tuhan Yang Maesah Mudah-mudah Cara Apa Bahasa Yang Sering Muntap Kayak Orang Meninggal Dunia Agar Diterima Tuhan Yang Maesah Satu Satunya Jalan Bisa Kembali Kepadanya Ya Ketika Kita Hidup Di Dinah Ini Dan Bisa Menuntaskan Garis Titis Tulisnya Hidup Ini Saya Rasa Saya Mohon Maaf Kepada Seluruh Yang Memiliki Tempat Bukan Saya Mencelah Saya Ngudari Kabruh Kabruh Itu Karsan Nguruh Biar Kita Mengetahui Salah Gerot Basanya Jadi Tidaklah Kita Mencelah Atau Mengatakan Bapak Saya Keliru Bumi Adalah Tempat Ibadat Sehingga Kita Ngelmu Iku Kelakone Kantilaku Itu Salah Terima Kasih Sekaruj Terima Mencari Kisah